Saya selama di villa ini, itu cuma sekali ditampakin itu sekali. Itu pun di dapur. Gara-gara semua pada cerita-pada cerita, terus saya selalu ngomong gini, yeh, gak ada. Ruben Onsu dan kisah di luar nalar ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Bagaimana tidak, dibalik keharmonisan rumah tangga, kesuksesan karir dan juga geliat bisnisnya yang terus menggurita, kehidupan Ruben dan keluarga ternyata juga lekat dengan teror mistis serta kisah di luar nalar. Tak terkecuali yang terjadi di villa mewah dan asri miliknya yang terletak di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Lantas bagaimana awal mula Ruben tertarik membeli villa tersebut? Benarkah sebelum dibeli Ruben, villa ini adalah milik mantan mertua salah satu presenter wanita Papa Natas Tanah Air. Buat gue, diem di villa, itu udah oke. Iya, jadi awalnya punya mantan mertuanya Sarah Sehan. Nah terus dia pernah kasih liat, iya bagus ya. Aku lagi syuting sama dia, acara kuis pada saat itu. Bercanda doang, mau gak gue bayarin segini. Kes nih gue anterin, emang lu suka kayak gini-gini? Gue suka banget. Ya ntar ya kalau dia mau jual gue ke lu ya. Iya, hijau, seneng, alam, dan terus tuh masih ada burung-burung. Bernuansa klasik dengan tiga bangunan utama, villa pribadi milik Ruben tak hanya menyuguhkan pemandangan sawah nan hijau di sekelilingnya, tetapi juga dilengkapi dengan halaman dan juga kolam renang yang cukup luas. Namun dibalik semua keindahan itu, sederet cerita yang membuat bulu kuduk merinding juga hadir dari villa ini. Salah satunya dialami langsung oleh Ruben, yang sekelebat sempat melihat kehadiran makhluk tak kasat mata saat ia tengah berada di dapur kala malam hari. Meski tak tahu pasti dengan apa yang dilihatnya kala itu, namun Ruben menyadari betul keberadaan makhluk-makhluk dari dunia lain di sekelilingnya. Lantas bagaimana reaksi Ruben kala itu? Dan benarkah selain penampakan, beberapa karyawan Ruben juga kerap mendengar suara-suara tertawa yang bikin merinding dari salah satu bangunan villa? Saya selama di villa ini, itu cuma sekali ditampakkan tuh sekali. Itu pun di dapur. Gara-gara semua pada cerita-pada cerita, terus saya selalu ngomong gini, Gak ada, jawabannya kan menurut saya harusnya udah, kan dikituin, berisi permisi mungkin ya. Ini gue bener-bener lagi masak, di jendela kebuka, malam, abis isa ya, gue masak, jangan lain pada dari minyak makan. Lewat tuh, saya masih gak nanggepin, masih gini, ya elah, jalannya gak gede kali ya, ke sonon musuh mepetkan jendela, gitu, gue penasaran siapa sih ini, gue gede banget ngertanya, bikin gue kaget, tapi gak ada orang. Ya saya minta maaf aja, sorry, maksudnya ngobrolannya gak gitu kok, gak ini gitu. Udah gitu doang, gak ada lagi yang lain. Hanya sebatas itu. Ya gue digangguin ini nih, ini orang ketawa, kayak ini. Aku cuma nanggepinnya, lu lucu kali, dia makanya ketawa, ya, dia sedih ya, karena bajunya kayak jek kali sama lu. Selain penampakan, Ruben juga pernah ditemui penghuni lain di vilanya, lewat mimpi. Berwujud perempuan setengah baya, sang penghuni lain itu memberitahu Ruben tentang keberadaannya di salah satu sisi vila. Ruben pun akhirnya memilih untuk tidak mengusik keberadaan sang penunggu itu, dengan jalan membiarkan keberadaan berbagai pohon apa adanya, tanpa ada niat sedikit pun untuk menebangnya. Jangan tinggal di sini, cuman datangnya lewat mimpi ya. Situasinya di sini, terus saya ketemu sama seseorang gitu, itu dia, eee, tanya, eh kamu ngapain di sini, ini kan vila saya gitu. Dia ngasih tau, dia tinggalin di sini. Pas bangun pagi gini, Hah? Dia bilang tinggal di situ lah, itu kan cuman pohon ya. Oh, dia ngasih tau kali. Anak-anak saya juga tidur sendiri, gak ada yang gangguin. Saya juga tidur sendiri, nungguin anak-anak datang juga, gak ada yang gangguin. Ya emang gak ada niat jahat, gak ada niat apapun. Mengusir mereka juga enggak ya, karena saya cuman bilang, jagain, kalau saya gak ada, ini gitu udah, udah gitu aja. Kalau ada yang jahat, kamu yang bantuin, gitu. Cewek ya? Ya kaget, kaget lumayan. Ya ibu-ibu mecher gitu lah. Dia penguninya di sini, dia ini gitu. Banyak deh, yang kayak gitu-gitu, cuman itu biasa, kalau gue tuh dia biasa. Yang paling susah tuh, ngurusin manusia, kelakuan kayak setan. Tidak berhenti, sampai di situ saja. Dari vila miliknya ini pula, Ruben kerap mendapat pertanda, kejadian buruk, yang akan menimpanya, lewat matinya ikan-ikan koi piaraannya. Dan pertanda itu, tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan terjadi berulang-ulang kali, sehingga membuat Ruben, sempat berada di batas ambang, percaya dan tidak percaya, atas pertanda aneh tersebut. Lantas benarkah, sudah 30 lebih ikan koi miliknya yang mati. Oh iya, mereka ada ya, mereka ini. Ikan koi, gue, itu kan ada tuh di atas, 4 koi gue. Pokoknya kalau mau apa-apa, pasti mati satu. Ada kali 30-an ya, sampai nol. Pokoknya kalau, orang vila laporan, Pak, satu ikan mati ya, ya pasti gue ada kejadiannya habis ini. Tapi kalau ada mau sesuatu, kalau vila ini lebih banyak nandain. Kan pernah tuh, di saya tuh, ya kayak, dilempar batu waktu itu. Di hari yang bersamaan juga, vila ini kan kemalingan. Makanya sekarang vila ini dilengkapi sama CCTV. Lalu benarkah ada pula sudut halaman vila yang terbilang cukup misterius? Lantaran jenis tanaman apapun yang ditanam di situ, pasti akan mati. Ya gak cocok, karena gak cocok. Gak cocok. Jadi, kalau ini kan hidup nih. Ya dia cocok-cocok aja berarti. Pokoknya, gak nanya-nanya sama tukang kembang, gak nanya-nanya apa. Pokoknya gue, asal beli, tanem, beli, tanem, beli, tanem gitu. Akhirnya udah, gak pake lagi deh gue. Tapi pokoknya alami-alami aja. Ini kayak gini, ini baru nih. Tapi gak kenapa-nape deh ya. Tapi, gue pake aja deh. Nah, gue tuh selalu, nah, kalau gue pake sopenya tuh harus berimbang. Kanan-anpe, bodas kan kok. Iya. Terus nih, ini tadi ada satu bunga matahari. Eh, ibu, disini. Mati aja. Disini. Gak bisa. Jadi kayaknya, tapi yang lainnya hidup. Jadang yang mati. Bagus, hijau. Ini kayak gini-gini nih. Yang harus itu kan tempat istirahat aja gitu. Maksudnya disitu juga ada dapur, atau gimana sih? Kok kalau untuk di vila yang bagian utamanya? Dapur, ya dapur, terus ada kamar-kamar. Sebenernya paling enak tuh ini disini. Paling enak tuh disini. Kesini juga gak kelar-kelar. Ada aja. Yang ini bener, ini gini, yang ini gini. Ini kantrinya kan fiberglass kan. Tapi gimana ya? Enggak, itu yang di tipe pantufon. Bingung apa lagi? Udah deh pucuk merah lagi. Langsung pucuk berat. Pucuk merah lagi. Itu dari tanaman penyelamat gue. Tapi ternyata ada juga mereka yang gak hidup. Ada juga, tuh kayak bangku-bangku, ini kayak gini-gini itu dapet di Bali. Ini ayah nih, dari Bali langsung nih. Iya, dari Bali. Oh jamur. Aku lupa jamur di mana tuh ya. Jamurnya lampu kan. Ini kayu apa sih lo? Gak nanya gue. Pokoknya gue yang penting harganya masuk, terima rapi, dan terus poinnya pas gitu. Karena kalau lagi malam, pengen lebih bunyi jangkrik yang lebih kenceng lagi, ini lagi, tidur di sini gitu. Gangguan di luar nalar yang kerap dialami Ruben Onsu di vilanya ternyata mengusik ahli metafisika Felin Chu untuk meneropong dari jauh kondisi di vila tersebut. Benar saja, dari hasil peneropongannya, Felin Chu melihat keberadaan beberapa makhluk astral di sekeliling Ruben dan juga di vila tersebut. Berikut penjelasan Felin Chu kepada tim Silet. Aku juga bisa melihat dan merasakan ini lebih dalam lagi ya. Artinya dalam terkait dengan yang di dalam dirinya seorang Ruben sendiri. Kalau dibilang makhluk ini adalah makhluk yang sama yang membuat Ruben dan keluarganya sakit. Dan makhluk tersebut juga sebenarnya sudah ngikut juga sudah lama, sudah cukup lama, kurang lebih 10 tahunan. Yang artinya memang selalu menghantui keluarga ini. Dan misteri-misteri dalam rumahnya Ruben itu masih belum terjawab sampai hari ini. Kalau itu memang makhluk yang iseng yang pas lagi memang masih ada sekitaran situ. Makhluk dari luar yang ada di sekitaran situ. Artinya bukan dari bawaannya Ruben. Kalau yang merah tadi itu adalah bawaannya Ruben. Artinya kemana Ruben pergi itu akan selalu mengikuti. Ruben, mau di rumah, mau di mana dia selalu mengikuti. Ya harapan saya semoga semuanya bisa dilindungi. Semoga istri saya juga tetap sehat sehingga bisa jaga anak-anak saya terus. Dan saya juga bisa terus melihat mereka tumbuh kembang dewasa. Tapi melihat kejadian demi kejadian kan kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, rencana apapun sudah Tuhan yang punya nih. Jadi kita harus bersiap sama hal apapun yang kata Tuhan lu bahagia, seneng lu tinggi-tinggi-tinggi-tinggi. Tidak ada yang bisa ngalangin. Tapi ketika lu dikasih musibah, dikasih ini, ya emang lu udah mesti kena. Jadi ya takut sama Tuhan itu wajib. Makanya saya cuma bilang ya Tuhan apa yang saya lakukan, misalnya amal baik yang saya lakukan, jangan dihitung untuk saya, tapi dihitung untuk istri dan anak saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.